Oke, di depan saya ini ada Pertivity Yamaha Matic dari merek KTC. Dia, Pertivity-nya mempunyai 3 ukuran yang berbeda-beda untuk setiap motornya. Untuk yang ukuran 1000 RPM, dia berwarna kuning seperti ini. Untuk yang 1500 RPM, dia berwarna biru seperti ini. Dan yang 2000 RPM, dia berwarna merah seperti ini. Dan di sini saya mempunyai contoh Pertivity untuk motor Yamaha Aerox, Yamaha Mio-J, Yamaha Mio. Di sini ada Yamaha N-Max yang 2000 RPM, dan di sini ada Yamaha X-Max 250 yang 1500 RPM. Dan di sini kita akan melihat secara detail Pertivity-nya dari Yamaha Aerox terlebih dahulu. Saya buka bungkusnya. Ini adalah tampilan dari Pertivity-nya dari merek KTC untuk Yamaha Aerox. Tampilan depannya seperti ini. Atasnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mengukur besar dari Pertivity-nya. Di sini, dari tanda X ke tanda X itu dia 10 cm, sedangkan untuk satu kotaknya itu 1 cm. Maka saya akan mengukur besar dari Pertivity-nya adalah Untuk panjang dari Pertivity-nya, dia kurang lebih sekitar 12 cm untuk panjangnya. Sedangkan untuk diameternya sendiri, dia sekitar 6 cm untuk diameter dari Pertivity-nya ini. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan Pertivity-nya dari untuk Yamaha Mio-J yang ukuran 1500 RPM. Nah, ini adalah tampilan dari Pertivity-nya dari Pertivity-nya untuk motor Yamaha Mio-J. Dia di sini ada ukurannya 1500 RPM. Untuk motor Mio-J. Oke, sekarang saya akan mengukur besar dari Pertivity-nya ini. Untuk panjang Pertivity-nya ini, dia kurang lebih 11 cm untuk panjang dari Pertivity-nya. Untuk diameternya, dia sekitar 5 cm untuk diameternya. Selanjutnya, kita akan melihat Pertivity-nya untuk Yamaha Mio. Dan ini adalah tampilannya Pertivity-nya untuk motor Yamaha Mio yang ukuran 1500 RPM. Sekarang kita akan mengukur besar dari Pertivity-nya ini. Untuk panjangnya sendiri, dia sekitar 8 cm untuk panjangnya. Sedangkan untuk diameternya, dia sekitar 5 cm untuk diameter dari Pertivity-nya ini. Selanjutnya, di sini ada untuk motor Yamaha N-Max yang ukuran 2000 RPM. Oke, ini adalah tampilannya Pertivity-nya untuk Yamaha N-Max yang 2000 RPM. Seperti ini dia tampilannya. Oke, sekarang saya akan mengukur besar dari Pertivity-nya. Untuk Pertivity Yamaha N-Max, ukuran 2000 RPM dia panjangnya 10 cm. Dan untuk diameternya dia 6 cm untuk diameter dari Pertivity-nya. Selanjutnya, dan yang terakhir di sini ada Pertivity-nya untuk Yamaha N-Max 250 yang ukuran 1500 RPM. Oke, ini adalah tampilan dari Pertivity-nya untuk motor Yamaha N-Max 250 yang 1500 RPM. Sekarang saya akan mengukur besar dari Pertivity-nya. Untuk panjang dari Pertivity-nya dia sekitar 12 cm untuk panjangnya. Sedangkan untuk diameternya dia sekitar 7 cm untuk diameter dari Pertivity-nya ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa belanja di Raja Motor. Jangan lupa. Jangan lupa.